Film Cek Toko Sebelah 2 akan segera dirilis akhir tahun ini Sekel kedua ini diklaim akan lebih segar ketimbang sebelumnya karena porsi komedi pemain utamanya lebih besar Tak hanya itu, Ernest Prakasa juga memasukkan isu soal child free yang belakangan ramai menjadi perbincangan masyarakat Hal ini disampaikan sang sutradara sekaligus penulis Cek Toko Sebelah Ernest Prakasa saat ditemui di salah syuting film di kawasan Jilandak, Jakarta Selatan Selain itu ada beberapa wajah baru dalam film tersebut seperti Laura Basuki yang akan menjadi lawan main Ernest Mantan komika itu juga memuji kualitas humor Laura Basuki yang membuatnya terkejut Dia tak menyangka image Laura yang selalu bermain drama bisa memainkan peran di film komedi dengan sangat baik Itu di Bali, kita syuting di Jakarta di Bali, puji Tuhan cukup lancar walaupun kadang-kadang Jakarta cuacanya lagi ajaib ya Ya tiba-tiba hujan deras, baru semalam kita harus break 2 jam dari jam 6 sampai jam 8 gak bisa ngapa-ngapain karena hujan cukup deras Jadi ya bertahan aja, untungnya timnya solid, semuanya solid Jadi kita jarang banget pulang sampai diatas jam 10 tuh, jarang-jarang banget Baru 2 kali dari 11 hari, lumayan Sama 11 hari syuting kok mungkin ada keseran apa yang udah bisa di sharing-sharing? Aku semakin menjalani syuting, semakin sejujurnya semakin pede sama filmnya Ketika masih dalam bentuk script kan ada banyak ketakutan ya Aduh ini nanti adegannya bakal gimana ya, bakal gimana Tapi setelah dijalanin, wah ini kayaknya akan seru sekali Dan akan refreshing sih dibanding yang pertama Karena kalau yang pertama, kalau teman-teman nonton cek toko sebelah pertama tuh kan Komedi banyak dilakukan sama para komika ini ya Sementara kayak Dion Wiyoko tuh berat banget hidupnya kayaknya gitu Tapi disini karena konfliknya juga sudah berubah Dion Wiyoko juga udah dapet peran komedi yang lebih besar Adini Wiyrasti pun dapet peran komedi yang lebih besar Jadi lebih refreshing lah ngeliatnya Jadi ada perkembangan karakter dari yang sebelumnya Menyenangkan banget ngeliatnya Dan beberapa wajah baru yang bergabung di cek toko sebelah 2 Yang tadinya tidak ada di yang pertama juga menambahkan hal-hal yang menarik Tentunya salah satunya Laura Basuki yang memerankan Natali Juga jadi pacar gue disini Ya lumayan lah pacaran sama Laura Basuki walaupun di syutingan Pertama? Nggak Laura tuh sebenarnya komedi banget Dia tuh malah sering curhat Kenapa sih produser tuh gak pernah ada yang nawarin komedi gitu Laura tuh selalu ditawarin film-film drama Mungkin image ya Image nya tuh drama serius Perempuan yang lemah-lembut, alim gitu Jadi padahal ketika di Nanti teman-teman lihat sendiri lah Di film ini ada beberapa scene komedi Laura yang Yang gue juga cukup terkejut Wow Laura suruh ngelawak ternyata jago juga ya gitu Luas banget sama sekali gak ada kesulitan Dan nge-direct Laura Basuki berkomedi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sci-Fi Sampai jumpa di video selanjutnya Halo